Hai Assalamualaikum ketemu lagi di channel saya Kairi Rawankan Medan Sumatera Utara Alhamdulillah buat teman-teman semuanya terima kasih buat doa-doanya karena hari ini saya sudah komitmen untuk bagaimana menurunkan berat badan jadi hari ini kegiatan saya setelah berenang adalah cekap budidaya jadi budidaya yang akan kita cekap adalah ngepak silaban beliau budidaya kemarin dan ikut pelatihan online Alhamdulillah saya lihat budidayanya sudah mulai berjalan kemudian kita mau cekap punya salah satu partner bisnis saya karena beliau bekerja di pemerintahan makanya nama tidak bisa disebutkan setelah itu kita cekap budidaya Pak Tambunan Insya Allah dari ketiga budidaya ini teman-teman bisa banyak belajar Oke kita lihat keseruannya terkenalkan nama saya sahabat sembi silaban saya tertarik dengan budidaya magot sebenarnya terinspirasi dari YouTube Bangkan juga karena sering nonton selama ini saya fokusnya kendalanya di apa dipakar jadi setelah mengelihat video Pak kan termosipasi ingin menghemat pospakan kandang abang kemarin dibuat sebelum pelatihan apa sesudah pelatihan yang besar sebelum sebelum pelatihan berarti abang sebelum ikut pelatihan buat kandang akhirnya salah 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 terakhir banyak masalahnya terakhir setelah pelatihan baru dibikin kandang lagi di dalam itu di dalam udah mulai banyak telurnya yang di dalam yang di dalam iya karena pupa kebutuhan pupanya udah dapat dia udah dapat siklusnya siklusnya kalau ini 12-12 kata berkemarin 10-12 kilo pupanya per minggu padahal penyediaan pupanya belum cukup jadi Alhamdulillah Bapak silaban ini beliau belajar budidaya BSF nya dengan cara pelatihan online kemarin beliau ya saya terus ngobrol pengen budidaya BSF rupanya setelah saya cek kemarin lalatnya udah cukup banyak makanya saya mau cek ternyata beliau awalnya sudah budidaya duluan jadi di budidaya awal nih kandangnya yang salah tapi saya lihat untuk budidaya nya di dalam juga udah punya magot walaupun ya keterbatasan lah jadi beliau masih gunakan tong-tong untuk dapatkan apa namanya peripupanya jadi untuk magotnya lumayan besar-besar aban ini punya haa ini dia punya mainan juga kayak Pak Tambunan jadi beliau ini inilah dia wah ini ada ada berapa ekor ini anaknya ini ada sembilan ekor Wah kasih pajar lah satu ini kuih 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 Alhamdulillah setelah dari rumah Pak silaban kita lanjut ke budidaya salah satu mitra saya Alhamdulillah ini kita lagi progres terus untuk pembuatan kandang ayam pembesaran jadi progresnya hari ini rencana kapasitas berapa kemarin Pak rencana 9000 ya 9000 mungkin 3000 persiklus atau gimana kita lihat nanti jadi ini seperti ini progresnya terus berjalan kita mau ngecek kandang ayam broding sama kandang puyuh Alhamdulillah ini perakitan kandang untuk ayam 12 hari jadi seluruhnya memang menggunakan biopon jadi buat teman-teman semuanya kandang itu memang harus dari awal itu mesti safety mudah pengerjaan jadi di awal kita ketika memang punya modal saya sarankan buat teman-teman teman-teman semuanya pemberian air minumnya menggunakan nipel kenapa karena nipel ini eh masalahnya adalah di awal biayanya banyak pengerjaannya agak sedikit repot cuman kemenangannya banyak sekali jadi ini kandangnya kandang kiri dan seluruhnya kita letakkan biopon jadi biopon 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 Alhamdulillah ini uh udah besar ayamnya umak kandangnya kok agak mereng nungki agak antengah apa masalah Pak Erie Pak Erie kan kemarin kan baru pertama kali menangani ayam dengan menggunakan magot dibawahnya dan yang seperti kita tahu ini di ini kandang broding dan yang sebelah sini langsung dapur terus coba Pak Erie kira-kira eh tentang bau yang ditimbulkan gimana Pak Erie ini kan pertama kali pengalaman Pak Erie menggunakan magot coba eh kasih apa sih kelebihan-kelebihannya gitu gitu ya jadi masalah kotoran kotoran itu nggak perlu kita bersihkan paling tidak bersihkannya di pinggir-pinggirnya ini aja lah itu karena bioponnya kemarin pembuatannya salah ya kan jadi kalau memang pembuatan bioponnya itu ibaratnya kotorannya langsung nggak jatuh maka Insya Allah lebih aman kan seperti itu kan ini lah contohnya ini jadi buat teman-teman semuanya ini bisa kelihatan kotoran yang langsung diturunkan ayam itu langsung dicerna oleh simagot dan ketika bioponnya itu dalam arti kata nipelnya itu bocor atau nipelnya itu airnya tumpah kita nggak ada masalah nih kita contohkan lagi ini adalah media media yang kering nih nih contoh medianya basah dalam arti kata nipelnya mungkin tempat air minumnya yang sebelah sana itu jatuh jadi aman jadi tetap walaupun apa di bawahnya tetap ada magot ya kan Hai ah ini yang sebelah sini yang kering jadi intinya ketika di bawahnya menggunakan biopon dan di atasnya ayam pertumbuhan ayam jauh lebih cepat besar yang pertama yang kedua kesehatan mereka lebih terjamin Pak Erie mati berapa ekor 200 ekor mati dua ekor dua ekor ya itu pun karena pertama kali dapat karena baru datang kemarin itu kan baru datang terus nggak lama mati kan wajar lah ini udah berapa hari udah 12 hari 12 hari berarti udah mau pindah ya dua hari lagi pindah oke di ini dia buat temen-temen bisa dilihat ini dia ini ini jelas ini masalahnya adalah nipelnya airnya itu jatuh ke bawah akhirnya seperti ini tapi ketika ada magotnya ini enggak jadi masalah jadi bau sama sekali enggak tercium Insyaallah tiap hari disini ya kan kira-kira ayam ini baunya sampai dapur enggak enggak ya jadi memang memang enggak bau ya apa kakak pernah pilihan ayam pernah di kampung di kampung kira-kira kalau dengan ayam yang sebanyak ini dengan jarak antara dapur dengan kandang ayam kayak gini dengan pola lama kira-kira bau enggak dulu punya kakak bau ya kalau ini enggak ya jadi buat teman-teman semuanya ini kemarin kita buat percobaan untuk kandang daripada Pak Deddy jadi Insyaallah kita akan muat lebih banyak lagi untuk yang kedua ayamnya akan insyaallah akan datang lagi untuk Allah terus berjalan progresnya di farm Pak Deddy jadi Insyaallah ini puyuh udah mulai kita standby kan mulai kita besarkan nanti kita mulai pindahkan ke biopon yang langsung di atasnya kandang dalam dulilah untuk penutup kita langsung lanjut ke budidaya Pak Tambunan Alhamdulillah jadi budidaya Pak Tambunan kelihatan jelas kemajuannya semakin signifikan terlihat dari biopon bioponnya dari prepopanya semua semakin baik terlihat dari panen prepopa dan ini kita bisa bisa lihat maggot mudanya luar biasa Oke ini tempat penatasan telurnya juga luar biasa dan panen prepopa bisa dilihat stok cukup banyak stoknya luar biasa banyaknya jadi dari sini saya bisa memastikan dalam arti kata ngecek ketika panen prepopanya seperti ini saya udah bisa memperkirakan bahwasannya hasil telurnya jadi buat teman-teman ketika teman-teman nggak bisa panen prepopa dalam waktu dua hari sekali atau setiap hari panen prepopa maka akan terjadi masalah dengan panen telurnya Hai lah kita sore nyampe ke budidaya Pak Tambunan jadi Alhamdulillah beliau hari ini mengalami apa yang dialami oleh para senior-senior yang ada di maggot BSF jadi ketika budidaya BSF ini untuk sekarang ini produksi dengan pasar akan lebih banyak pasar jadi banyak produksi yang ketika di awal banyak ketika dikasih orderan lama-kelamaan akan habis jadi nah coba Pak Tambunan kasih apa dulu kesan dan pesan dulu masalah pemasaran atau produk yang punya Pak Tambunan ayah Terima kasih Pak kalau tentang pemasaran sekarang jelas sudah kewalahan kita mah produknya kewalahan ini ada sifat-sifat yang anda dulu memang sudah diingatkan jangan berbuat demikian tetap ternyata berbuat demikian apa itu kita mau bilang rakus atau lupa begitu sama uang ya kita kejar uang akhirnya kita tinggalkan ini terakhir enggak ada lagi ini prepopa kena jual ya enggak ada telur mandit lagi nanti satu satu ini satu ronde dan memang sudah diingatkan kin itu tapi ternyata enggak juga biarpun kita sudah sadar kalau sudah nengok uang itu ya rusak juga ini mentalnya oke terima kasih Pak Tambunan jadi Alhamdulillah ini kandang beliau jadi beliau nambah kandang satu lagi yang kemarin tiga jadi empat Alhamdulillah ada perubahan-perubahan yang dilakukan dan perubahan ini saya lihat semakin bagus jadi Pak Tambunan ini alumni mana Pak lupa saya alumni mana fakultas mana Pak ikip ikip tahun tahun 77 tahun 77 jadi beliau ini luar biasa gagasan-gagasan beliau ini walaupun di umur usia 64 tahun beliau tetap punya inovasi jadi saya banyak melihat gagasan-gagasan beliau yang saya lihat sangat bagus oke terima kasih Pak Tambunan ya terima kasih Pak jadi Alhamdulillah itulah tadi cerita tentang tim saya dari mulai Pak Laban untuk salah satu tim saya nggak bisa disebutkan dan nggak bisa minta komen ya dan kita juga denger komen dari Pak Tambunan Alhamdulillah buat teman-teman semuanya yang pengen budidaya magut beset saya sediakan sarana belajarnya pengen gratis saya sediakan sarana belajar magang buat teman-teman yang tinggal jauh daripada Sumatera Utara atau dari tempat tinggal saya saya sediakan sarana online dan buat teman-teman yang pengen ikut pelatihan langsung saya sediakan untuk bulan ini di tanggal 14 bulan Maret 2021 nomor telepon saya ada di bawah video ini silakan WA saya dan buat teman-teman yang pengen bekerja dalam arti kata hari ini banyak mitra saya yang membutuhkan tenaga kerja syaratnya harus magang di tempat saya satu bulan minimal setelah itu ketika baik saya akan rekomendasikan kepada mitra-mitra saya yang membutuhkan tenaga kerja dan buat teman-teman yang butuh prepupa telur BSF terus apalagi jaring BSF DUC pokoknya banyak lah jadi intinya silakan teman-teman WA ke nomor saya yang ada di bawah oke buat teman-teman semuanya tetap mentahati Allah dengan cara baginda Nabi SAW saya minta maaf karena memang di kolam renang jadi momennya seperti ini terima kasih terima kasih